Assalamualaikum anak-anak soleh dan solehah Selamat pagi Bertemu lagi dengan Ibu Mira Bagaimana kabar hari ini saya? Sehat? Alhamdulillah Pelajar hari ini masih tetap semangat kan? Iya, kita harus tetap semangat Walaupun pembelajaran kali ini Kita berjauhan Gak apa-apa ya sayang ya Baik anak-anak Di pembelajaran hari ini Ibu Mira membawakan sebuah tema Yang terasih lagi di telinga kita Karena seringnya dibahas di pemberitaan Dan karena ini juga kita belajar dari Bunga Johan Ada yang tahu kira-kira tema-tema apa ya Yang Ibu Mira membawakan hari ini? Betul, pintar Yaitu tentang tema virus Dan sub-temanya yaitu virus corona Pintar anak ibu Ada yang tahu ukuran virus corona itu sederhana apa sih? Tidak tahu? Baik, tidak apa-apa Nanti kita belajar ya sayang Kalau gejala Kita kena virus corona Ada yang tahu? Tidak tahu juga ya Baik, tidak apa-apa sayang Nanti kita belajar ya sayang ya Kalau misalkan Kalau misalkan Cara penjagaannya Supaya virus corona Tidak mau Tidak dekat Corona Kemudian Kemudian Maka langkah apa sih yang harus kita lakukan Supaya virus corona Tidak mau dekat-dekat sama kita Baik Kita semak ya videonya Tapi Sebelum kita menonton videonya Kita harus berdoa dulu Berdoa sebelum belajar Yuk kita berdoa dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Mubi jidni ilma warjumni faham Artinya Ya Allah Tambahkanlah ilmu Dan mudahkanlah kupaham Pemahaman itu Amin Sekarang Mari kita simak video Cerita Si Corona Hai Namaku Corona Aku adalah virus Ukuranku Sangat kecil Kamu tidak bisa melihatku Aku dan teman-temanku Suka sekali bermain disini Wuhuu Yehaa Hooray Aku menyebabkan banyak manusia sakit Mereka jadi demam Batuk Bahkan sesak nafas Manusia Manusia jadi takut padaku Aku mengerti jika kamu juga takut Tapi jangan khawatir Ada banyak manusia yang sembuh dariku Itu karena para dokter dan perawat siap membantu Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu Pertama Cuci tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik Kedua Kedua Makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat Tiga Pakailah masker saat batuk atau bersin Istirahatlah jika kamu memang sakit Hindari tempat ramai Bermain di rumah dulu Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu Semoga sehat selalu ya Nah anak-anak gimana nontonnya Seru? Seru ya? Nanti Akan sudah lihat tuh cerita sih Nah Sekarang gimana? Tau gak ukurannya? Besar apa? Iya Kejujul Kejujul Kecil sekali Sehingga kita tidak bisa melihatnya Pinter Kemudian Yang kedua apa? Pinter Pinter Pintang Pijalah Pinter Pinter Yang kesatu Pinter Pinter Kemudian yang kedua Pinter Yang kedua Tidak salah Mati Pakai batu Pinter Kemudian yang ketiga Apa sih? Sesak nafas Kemudian Yang ketiga Terajiannya apa tadi sih? Oke Langkah-langkah Mungkin dari Bersaranya Nah itu dengan apa sih? Yang pertama Nah itu dengan Dating keci Jangan Setelah main Setelah main Semua makan Anak-anak harus Jangan terlebih dahulu Dan jangan lupa Pake seluruh Kemudian Yang kedua Lakanan apa sih? Betul Makanan yang Bersih Makanan yang Kemudian yang ketiga Apa sayang? Makanan yang Betul Harus menggunakan Masker Sehingga Batu Jangan Bersih Kemudian Sakit Sakit Atau istilahnya Karantina Mandiri Ya Pinter Atau juga Pergi ke Dokter Rumah Sakit Kemudian Ibu Miram Tambahin Kita harus Banyak berdoa Mohon perlindungan Kepada Allah Supaya Kita Terjaga Terhindar Dari Virus Corona Baik Itulah pembelajaran Hari ini Sayang Besok Kita ketemu lagi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah